Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info-info hangat politik di Malaysia Saudara-saudara, Perdana Menteri Datuk Seri Arnold Ibrahim Akhirnya tampil dengan sebuah lagi kejutan Sebuah lagi pendedahan yang menyebut Nama anak kepada salah satu pemimpin tertinggi PN dan Bersatu Dan sudah pasti ini satu kejutan baru Datuk Seri Arnold Ibrahim kepada kepimpinan Perikatan Nasional dan Bersatu Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan info hangat ulasan hangat menarik hari ini Saya ingin mengucapkan selamat mengundi kepada semua yang bakal mengundi pada PRN Sabtu ini Tuan-tuan dan Bapak Pilihan di tangan Anda Pilihlah calon ataupun parti yang tepat yang boleh menyelesaikan masalah Di mana-mana tempat yang bakal kamu mengundi nanti Tuan-tuan dan Bapak Pilihan dalam artikel ini Satu pendedahan menarik dari Perdana Menteri Kalau prihatin mereka tidak tergamak sorok minyak masak subsidi Artikel dari Malaysia Deadline Perdana Menteri Datuk Seri Arnold Ibrahim mendakwa Perikatan Nasional bukan sebuah parti yang prihatin Kepada keperluan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat Bahkan bagi beliau Orang yang prihatin tentang nasib rakyat tidak akan menyorok minyak masak Subsidi sebagaimana yang dilakukan oleh syarikat Anak Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin Kalau prihatin mereka tidak tergamak sorok minyak masak Kata beliau ketika berucap di Kuala Terengganung Di depan ribuan rakyat negeri yang ditakbir oleh PAS itu Anak Hamzah Muhammad Faisal Hamzah 39 tahun didakwa bersama Azizul Abdul Halim Berumur 55 tahun Kedua-duanya pengarah rimba merpati sendrian berhad Yaitu pemegang lesen minyak masak borong Mengikut pertuduhan Kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat Rimba merpati sendrian berhad Sebagai pemegang lesen borong Barang kawalan berjadwal Yaitu minyak masak telah memberikan maklumat palsu Kepada KPDN Maklumat itu diberi Semasa mengemukakan Maklumat dalam borang arahan Mengemukakan dokumen atau maklumat yang berada Dalam simpanan berkaitan Barang kawalan Di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung Dakwaan Berhubung dokumen ataupun invoice Penjualan minyak masak kepada pasar segar din maju Kesalahan itu dilakukan pada 12 Ogos 2022 Lebih kurang jam 5 petang Di pejabat KPDN Serembandua Kedua-duanya bagaimanapun mengaku tidak bersalah Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Mazni Nawi PN bukan parti bersih Bagi Perdana Menteri Anwar PN juga bukan sebuah parti Bersih dan best Sebagaimana yang didakwa Kalau best sangat Mereka tidak susun kontrak Untuk anak dan menantu Di saat rakyat bergelut dengan wabak Kata beliau Beliau juga menolak dakwaan PN Bahawa mereka mahukan kestabilan Sebagaimana yang didakwa Dan kalau betul stabil Mereka tak mungkin hanya mampu Bertahan 33 bulan sahaja Tempelak Anwar Di Padang Hiliran Kuala Terengganu Semalam beliau menekankan Betapa amanah memimpin negara Adalah amanah yang berat dan besar Justru itu katanya Menjadi pemimpin Bukan untuk fikir perut anak dan menantu Tetapi memastikan kebajikan dan hak rakyat itu terbela Saya juga menyebut kegagalan Demi kegagalan yang dipertonton kepada kita Selama 33 bulan Dimana Kini kita tahu Elit penguasa Saat itu Mengelabui Mata hati rakyat Yang terjejas hidupnya Kerana dampak Dengan menekan butang like Share dan subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini Untuk mendapatkan Info-info hangat Channel ini akan terus menyajikan Informasi-info masih menarik Berkaitan dengan politik di Malaysia Tontonan Puan Saya ingin mengucapkan Selamat mengundi Kepada seluruh rakyat Malaysia Yang bakal menjalankan tanggung jawab Sebagai pengundi Di 6 PRN Di 6 buah negeri Pada Sabtu ini Sedulah-sedulah pilihan di tangan Anda Pilihlah dengan bijak Jangan pilih yang Anda tidak percaya Pilih yang Anda percaya Boleh Menyelesaikan masalah Ataupun apa-apa isu Di dalam negeri Anda Tontonan Puan Dalam satu artikel Saudara-saudara Sudah pasti rakyat Malaysia Benci dengan sakau Yang dilakukan oleh pemimpin Pemimpin politik Yang menjadi Ataupun yang mempunyai kuasa Yang berkuasa Jadi rakyat Malaysia juga Tidak menyukai Pemimpin yang menyalahgunakan kuasa Apalagi mencuri Apalagi menyakau Menyelawing dana Dan rasuah Tontonan Puan Setelah tular berkaitan dengan Isu kecurian RII Yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Akhirnya dalam sebuah artikel Dari My Metro Satu undi Sanusi Satu undi Sokong kecurian RII Tontonan Puan yang amat dihormati Adakah disini penyokong-penyokong Ataupun pengundi Sanusi Ataupun PAS Bakal berkurangan Setelah Ini Satu tajuk berita Yang pasti Pendek Tapi amat pedas Untuk didengar oleh PAS Dan Sanusi sendiri Satu undi Sanusi Satu undi Sokong kecurian RII Pengundi yang memberi undi kepada Menteri Besar Datuk Seri Mohd Sanusi Di Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri Sabtu ini Dianggap Umpama menyokong Kegiatan mencuri unsur Nadir Bumi Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata Manakala satu undi Kepada calon kerajaan perpaduan Pula bermakna Memberi undi Untuk menyekat Kecurian RII Daripada terus dilakukan Satu undi kepada Sanusi Bukan untuk The Greatest Kedah Tetapi The Greatest Robbery of RII Perkara ini adalah jelas Dari sudut itu Coba perhatikan Reaksi Sanusi Selama ini bersimpang siur Dia tak pernah address Kemukakan jawaban yang tepat Yang paling dia sebut bahwa Sudah selesai Bila yang selesainya Berapa banyak Siasatan masih lagi sedang berjalan Sebab itu Pengarah Tanah dan Galian Terpaksa membawa isu RII Lepas itu diam sampai sekarang Kedua adalah laporan Jabatan Hutan yang membenarkan Semua fakta saya Katanya pada sidang media Di pejabat Majelis Pimpinan Negeri MPN PKR Kedah Saya pudinya juga Menteri Dalam Negeri Juga menafikan Bahwa kerajaan Belum mengeluarkan Sebarang Prosedur Operasi Standar Ataupun SOP Perlombongan RII Kerana kertas cadangan itu Sudah dibentangkan Pada mesyuarat Majelis Mineral Negara Pada 8 Mei yang lalu Katanya Mohd Sanusi Sebagai Menteri Besar Adalah ahli Majelis Mineral Negara Yang sepatutnya Berlumaklum Mengenai SOP Berkenaan Dia Sanusi Serang Dia kata Selama ini Kedah Terpaksa Usahakan Penjelajahan RII Sebab SOP Kerajaan Pusat Tak Buat Agenda Mesyuarat Majelis Itu adalah Membentangkan Prosedur dan Garis Panduan Perlombongan RII Melainkan Sanusi Ponteng Atau Dia Hadir Tapi Tidur Nah Tuan-Tuan dan Bapak Adakah di sini Apa yang dinyatakan Dalam artikel ini Ataupun Apa yang dinyatakan Oleh Saifuddin Nasution Adalah Tepat dan Benar Satu undi Untuk Sanusi Satu undi Sokong Kecurian RII Dan Satu undi Kepada calon Kerajaan Perpaduan Pula bermakna Memberi undi Untuk menyekat Kecurian RII Daripada terus Dilakukan Tuan-tuan dan Bapak Sekian saja Ulasan kali ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk membuat Untuk mendapatkan info Yang lebih padu Lebih hangat Jangan lupa Tekan butang like Share dan subscribe Apapun Selamat mengundi Kepada Semua yang bakal Mengundi pada Sabtu ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan Puan-puan yang Amat dihormati Sekalian Baru-baru ini Kita juga tahu MPT Bersatu Telah meletakkan jawatan Yaitu Dr. Faiz Akhirnya Satu pendedahan Dari Dr. Faiz Yang Pasti Memeningkan Kepala Bersatu Pemimpin Bersatu Dan Pemimpin Perikatan Nasional Tapi sebelum itu Saudara-saudara Saya ingin Mengucapkan Selamat mengundi Kepada Semua pengundi Semua rakyat Malaysia Yang akan Turun mengundi Pada pilihan Raya Negeri Di 6 negeri Pada 12 Ogos Saudara-saudara Ada yang Membuat kenyataan Bahawa Pilihlah Calon Pilihlah Parti Tapi pada akhirnya Pilihlah Sesiapa yang Kamu rasa Boleh menyelesaikan Masalah Di mana-mana Negeri Yang bakal Bertanding Pada PRN Hari Sabtu ini Tuan-tuan Apapun Dalam sebuah Kenyataan Dari Harapan Daily Bersatu Sudah Jadi Umpama Tandas Awam Kata Dr. Faiz Bersatu Sudah Dijadikan Umpama Tandas Awam Oleh Geng-geng Kartel Dalam Parti itu Kata Dr. Faiz Naaman Yang baru Mengistiharkan Keluar Dari Parti itu Bercakap Kepada Malaysia Kini Bekas Ahli Pimpinan Tertinggi Bersatu Itu Berkata Pengaruh Kartel Ini Sangat Kuat Dalam Bersatu Pengaruh Kumpulan Kartel Dalam Bersatu Sangat Kuat Dan Telah Menjadikan Parti Ini Seumpama Tandas Awam Kata Faiz Tidak Diketahui Siapakah Yang dirujuk Sebagai Kumpulan Kartel Dalam Bersatu Sekarang Sebelum Ini Ketua Penerangan Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali Dikenali Sebagai Kumpulan Sebagai Pemimpin Kumpulan Kartel Dalam PKR Jika Benar Pemimpin Yang dirujuk Adalah Azmin Kemarahan Faiz Sebelum Ini Turut Dinyatakan Oleh Armada Bersatu Hulus Langor Sehingga Mereka Membakar Dan Memijak Bendera PN Perikatan Nasional Dan Bersatu Ketua Armada Bersatu Hulus Langor Muhammad Zikri Faiz Bin Zahar Meletakkan Semua Jawatannya Dalam Bersatu Dan Seterusnya Keluar Dari Parti Itu Dalam Satu Kenyataan Yang Dikeluarkan Dalam Facebook Beliau Zikri Mengumumkan Adalah Dengan Ini Dimaklumkan Saya Muhammad Zikri Faiz Bin Zahar Nombor Ahli 0012 0457 Meletakkan Semua Jawatan Dan Keluar Dari Parti Peribumi Bersatu Malaysia Berkuat Kuasa Serta Merta Beliau Dan Rakannya Marah Kerana Pemimpin Bersatu Hulu Selangor Diketepikan Dari Menjadi Calon Sebaliknya Memberikan Laluan Kepada Golongan Kartel Azmin Bertanding Di Dun Batang Kali Akhirnya Saudara-saudara Disahkan Dr. Faiz Naaman Keluar Bersatu Ada Juga Menyatakan Mungkinkah Beliau Akan Menyertai Pakatan Harapan Tapi Saudara-saudara Apa Yang Mengejutkan Disini Adalah Bersatu Sudah Diumpamakan Sudah Dijadikan Umpama Tandas Awam Oleh Geng-geng Kartel Dalam Parti Itu Kata Dr. Faiz Naaman Yang Baru Mengisytiharkan Keluar Keluar Dari Parti Jadi Saudara-saudara Adakah Disini Azmin Ali Menjadi Penyebab Kepada Dr. Faiz Meletakkan Jawatan Dan Seperti Yang Saya Sudah Nyatakan Tadi Sebagai Rakyat Malaysia Yang Bakal Mengundi Pada Pilihan Raya Negeri Pada Sabtu Semoga Anda Membuat Pilihan Yang Terbaik Membuat Pilihan Dimana Anda Percaya Calon Dan Pemimpin Itu Untuk Terus Dapat Menyelesaikan Masalah Jangan Biarkan Apa Yang Pernah Berlaku Sebelum Ini Terus Berlaku Lagi Pada Tahun Yang Akan Datang Jadi Saudara-saudara Pilihan Di Tangan Anda Tonton Puan Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Untuk Mendapatkan Info Yang Lebih Hangat Terus Kami Sama Di Dalam Channel Ini Mohon Juga Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Juga Dipersilahkan Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Night